Anthony Ginting sukses mengalahkan Wang Zui dengan skor 21-16-21-11 untuk lolos ke babak 16 besar Asian Games. Duel Ginting vs Wang Zui berlangsung sengit sejak awal. Ginting sempat memimpin 4-1, namun Wang Zui bisa menyamakan kedudukan dengan cepat. Ginting kemudian sempat berbalik, tertinggal di angka 7-8, namun tekanan dari Ginting membuatnya kembali memimpin 10-8. Interval game pertama diakhiri Ginting dengan skor 11-9 lewat pengembalian apik ke ruang kosong. Selepas interval, Ginting terus berusaha menjaga keunggulan dengan baik. Rally panjang yang dimenangkan Ginting membuat kedudukan menjadi 14-12. Sisi poin bertambah menjadi 3 angka pada kedudukan 16-13 yang berlanjut menjadi 17-14. Smash keras Wang Zui ke sisi forehand Ginting membuat kedudukan menjadi 15-17. Pukulan backhand yang mengecoh dari Ginting membuat Wang Zui mati langkah. Ginting memimpin 18-15. Sayangnya, pada kesempatan berikutnya, pukulan Ginting memanjang keluar sehingga Wang Zui mendapat poin ke-16. Ginting lalu meraih poin ke-19 lewat smash keras miliknya. Ginting langsung merebut game poin pada kedudukan 20-16. Di permainan berikutnya, pukulan backhand lurus dari Ginting mengantarnya menutup game pertama dengan kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, Ginting memulai laga dengan baik dan berhasil merebut 4 poin beruntun di awal. Walaupun setelah itu permainan Wang Zui membaik, Ginting bisa tetap mengasai keadaan. Serangan-serangan dari variasi pukulan Ginting membuat Wang Zui kerepotan dan tering mati langkah. Ginting memimpin 5 angka 11-6 di interval game kedua. Sempat kehilangan 2 poin usai interval, Ginting lalu kembalikan menghentak. Variasi pukulan miliknya kembali sukses membingungkan Wang Zui. Ginting bisa menciptakan sisi 7 angka pada kedudukan 16-9. Ginting terus berhasil mempertahankan tekanan ke Wang Zui. Smash keras Ginting ke sisi backhand dalam rangkaian serangan beruntun yang ia lakukan kemudian berhasil membuat skor berubah jadi 18-9. Ginting merebut match point pada kedudukan 20-10 lewat drop shot yang membuat Wang Zui tak mampu menjangkau shuttlecock. Gagal di kesempatan pertama, Ginting menutup pertandingan dengan kemenangan. 12-11, 19-12nya tak bisa dikembalikan lawan.